Is this something after there is nothing to say We're just moving to circles but we're losing Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau nge-share Shopee Haul lagi Kayak kalian tuh pada suka banget ya sama Shopee Haul aku Dan Shopee Haul kali ini adalah Shopee Haul tas yang harganya itu tuh mulai dari 10 ribuan aja Jadi kalo misalkan penasaran kira-kira kualitasnya gimana, bagus apa engga Terus worth it atau engga, kalian stay tune terus Oke, tas pertama yang aku beli adalah tas lilac gini guys Tuh dia shoulder bag, ada rantai gitu Dan aku belinya itu di Chico Isma Official Shop Nanti aku bakal taruh nama tokonya Ini warna lilac, bahannya kayak kroko gitu Terus lightingnya aman ya Dan harganya itu cuma 17 ribu Ya ampun Ya guys, ini harganya cuma 17 ribu Ya nanti aku bakalan try on gitu Untuk dari segi kulitnya sendiri Ya what do you expect ya guys Harga 17 ribu, maunya kayak gimana sih gitu kan Tapi menurut aku, ini tuh lumayan banget loh Dan dia resletingnya tuh gak seret ya Terus abis itu dia muat banyak tuh Harganya cuma 17 ribu aja Dan dari segi jahitannya sih menurut aku sedikit sloppy ya Maksudnya sedikit berantakan gitu Tapi kayak gimana sih guys, kamu ngarepin apa sih sama Dari harga tas yang cuma 17 ribu Kalau menurut aku ya ini 17 ribu tuh modalnya dari mana gitu loh Ya makanya warna lilacnya juga cantik sih kalau menurut aku ya Bukan warna lilac yang norak Jadi next aku beli di toko namanya Bina Shop Nanti aku bakalan taro nama tokonya disini Dan pertama-tama aku tuh beli tas putih Jadi dia bisa shoulder bag maupun bisa diselempang juga Ya dan harganya guys ini best seller tas kepang maudia katanya namanya ini ya judulnya Aku bakalan taro linknya semua di bawah Dan ini harganya cuma 26 ribu aja guys 26 ribu Bisa shoulder bag bisa diselempang juga Tapi ini super duper gemes sih di jadian shoulder bag gitu Ya aku hanya berharapnya tuh dia shoulder bagnya jauh lebih pendek aja gitu Ya ini masih terlalu panjang menurut aku shoulder bagnya Tapi kalau mungkin kalau yang badannya lebih tinggi oke sih masih bisa sih ya Tuh dia jadi cuma ada kancing gitu depannya Dan ini aku yakin banget bakalan muat banyak ya Karena ini bener-bener dalem Dan guys dalemnya juga kok bagus Harganya cuma 26 ribu ya kan Ini dalemnya tuh kayak bludru-bludru velvet-velvet gitu Ya tuh dan dia dalem banget menurut aku ya guys Worth it sih Ini bagus ternyata ya Tapi kalian jangan berharap kulitnya itu high quality ya Ini kulit-kulit sintetis banget sih Sintetis yang mungkin grade-nya tuh grade yang bawah gitu Karena kan yang kalian bisa tau sendiri ya Karena harganya kan cuma 10 ribu Tadi kan 17 ribu ini 26 ribu Tapi kalau yang aku masih diung adalah modalnya mereka tuh dari mana Ini harga tas kayak gini kan butuh modal gak sih? Tapi ini cuma 26 ribu aja guys Super duper lucu ya Jadi kalau kalian butuh tas-tas yang untuk di-use and abuse gitu Kayaknya mendingan beli deh Ini aku sangat merekomendasikan sih yang ini Karena bisa versatile gitu guys Bisa dipake jadi shoulder bag Maupun dipake jadi cross body bag Oke guys nextnya aku beli tas ini Ini itu namanya shoulder bag Clara Ini aku masih belinya tuh di Bina Shop juga Masih satu toko Ya ini aku beli yang warna Tosca Guys This is super duper cute Dan harganya ya Guys dengerin harganya Harganya cuma 15.500 Oh my god guys Ini modalnya dari mana? Ya ampun aku dari tadi ngomongnya sama ya Ini modalnya dari mana? Harganya cuma jadi 15.500 aja Dia tipenya yang kancing gitu ya Dan guys ini kualitasnya kok Walaupun dia kulit sintetis Tapi tuh bener-bener bagus gitu Bentuknya tuh oke gitu ya Dan mungkin kalau untuk keperluan foto doang gitu Menurut aku sih gak masalah banget ya Karena kalau di foto tuh gak terlalu keliatan banget Kecuali orang megang gitu kan Ini keliatan banget yang tas-tas yang kulit sintetis banget gitu Ya tapi kalau untuk di foto Buat kayak OOTD ala-ala doang gitu sih Ini super duper worth it banget sih guys Harganya cuma 15.500 Ya Tuh ini aku beli yang warna Tosca Super duper gemes banget Guys beneran Ini dalemnya tapi dia emang Kalau dalemnya gak sebagus yang putih tadi ya Kalau dia tuh dalemnya tuh kayak yaudah Bahan-bahan kayak gini doang gitu Kalau yang putih tadi bahannya oke banget Dia bahannya itu tuh kayak bludru gitu Kalau ini tuh yaudah biasa aja Kayak flooring biasa gitu Yang murah Tapi kalau dari luarnya sih ini super duper cute Dan shoulder backnya itu pas banget ya Oke guys nextnya Ini ada tas hitam gitu Dia ini cross body bag ya Ini itu namanya Tas lempang Victoria ya di Bina Shop Dia warna hitam Terus ada kancingnya gitu Harganya cuma 25.000 aja Liat ya ini gemes sih Harganya cuma 25.000 aja guys Ya untuk kancingnya sendiri Dia tuh kayak model bukaannya kayak gini Terus dia ada resleting lagi di dalemnya Ya jadi kalian bisa ngeresleting juga gitu Dan resletingnya surprisingly smooth ya Gak seret-seret gitu Karena biasanya kan tas-tas yang harganya murah disini Serat gitu kan Tapi kalau untuk jahitannya Kalian jangan expect jahitannya bakalan rapi ya guys Karena ini jahitannya bener-bener yaudah apa adanya banget ya Dan ini warna hitam Harganya cuma 25.000 Tas terakhir Aku beli tas lempang Dan aku belinya itu di Watch Brand Tapi yang warna yang aku beli itu udah abis Jadi pokoknya ini aku bakal antara lah belinya Dia ada beberapa warna gitu ya Nah dia ini modelnya kayak gini Tas lempang gitu Dan harganya tebak guys berapa? 7.500 aja Ini udah kayak apaan ya Harga 7.500 Makan aja sekarang Di warteg udah 10.000an gak sih? Ya ampun Ya tuh liat ini Warnanya tuh kayak warna-warna mauve gitu Tapi yang warna persis sama kayak aku itu tuh abis Jadi udah tinggal warna coklat gitu-gitu sih Jadi dia tuh modalnya gini aja Simple aja gitu Tas lempang Sudah dalemnya Dalemnya bahannya yaudah Gak usah expect bagus ya dalemnya Tapi muat banyak sih ini aku yakin Cute shu Ya dan harganya cuma 7.500 aja guys Pusing gak sih? 7.500 Ini paling termurah nih Dari tas-tas yang tadi aku beli ini termurah Dia tuh gak bisa dicopot ya ininya Tas lempangannya Dan jahitannya ya begitulah guys Ya jangan expect jahitannya rapi gitu ya Karena 7.500 kalian mau mengharapkan apa guys Tapi warnanya cantik sih Kalau menurut aku ya Oke guys that's it for today's video Semoga kalian suka sama Shopee haul aku kali ini Kali ini tuh tasnya bener-bener yang bener-bener murah-murah banget Tasnya jadi semoga kalian keracun ya kan Pengen coba beli juga kayak aku Kalau misalnya kalian penasaran dan tertarik pengen beli Kalian bisa cek description box di bawah Itu udah aku taruh linknya semuanya Dan kalian jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian semua video ini And thank you guys so much for watching Bye bye